5 fakta menarik dari Presiden Republik Indonesia kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno Fakta yang pertama adalah Soekarno bukan nama lahirnya Besar dengan nama Soekarno, ternyata itu bukanlah nama lahir dari putra pasangan Sukemi Sosrodi Harjo dan Ida Ayu Nyoman Rai tersebut Ketika lahir, Soekarno diberi nama Kusno Sosrodi Harjo oleh kedua orang tuanya Namun karena sering sakit-sakitan, akhirnya pada usia 11 tahun, ia diruat dan namanya diubah menjadi Soekarno Fakta yang kedua adalah Enakluk Amerika Terkenal dengan keberanian dan ketegasannya dalam melawan bangsa asing Soekarno menjelma menjadi sosok yang tidak disukai oleh pemerintahan Amerika Serikat Hal tersebut juga didorong dengan adanya manuver dan kebijakan politik Soekarno yang membuat Amerika Serikat seringkali kalang kabut dan marah Dengan segala kekuatannya, Soekarno sukses membuat Amerika Serikat takluk dan mengakui kedaulatan Indonesia Berbicara soal Amerika, terselip fakta lainnya yang menarik untuk dibahas Soekarno pernah jatuh hati dengan seorang wanita Amerika Serikat yang berprofesi sebagai penulis yakni Cindy Adams Fakta yang ketiga adalah Soekarno merupakan sahabat dari banyak toko besar dunia Sebagai salah satu pemimpin besar dunia, tidak heran kalau Soekarno memiliki banyak sahabat dari banyak toko hebat di seluruh dunia Dikenal dengan karakternya yang supel dan suka bercanda Soekarno pun berhasil menjalin persahabatan dengan John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat Kim Il-sung, mantan Presiden Korea Utara Ernesto C. Guevara, pahlawan Revolusi Kuba Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India Gamal Abdul Nasser, mantan Presiden Mesir Joseph Brostito, Presiden Yugoslavia Dan masih banyak lagi Fakta yang keempat adalah Diberi gelar sebagai nahkoda agung Dianggap sebagai salah satu toko penting yang penduli dengan kelautan Indonesia Soekarno akhirnya mendapat gelar nahkoda agung dalam Musyawara Maritim Nasional Pada 23 September 1963 di Tugutani, Jakarta Pada acara penyematan gelar Tokoh yang juga dijuluki sebagai orator ulung ini Membawa pidato yang bertajuk Kembalilah menjadi bangsa samudera Fakta yang kelima adalah Soekarno pernah bekerja sebagai arsitek Soekarno bersekolah di Teknise Hog School T. Bandung Atau yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung Dan mengambil jurusan teknik sipil Masjid Istiqlal hingga Monumen Nasional atau Monas Termasuk beberapa karya yang dipengaruhi oleh insinyur Soekarno Oke teman-teman sekian video kali ini yang membahas tentang beberapa fakta menarik dari presiden pertama kita yaitu insinyur Soekarno Bila ada kritik maupun saran Dipersilakan teman-teman untuk mengirimkan melalui kolom komentar Thank you for watching and see you on the next video Bye-bye